Kita awali dengan informasi pertama, suara positif COVID-19 mantan Gubernur Aceh periode 1993-2000 Syamsuddin Mahmud mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Banda Aceh pada Sabtu siang. Kasus COVID-19 di Aceh semakin tinggi. Warga juga diminta untuk terus patuhi protokol kesehatan. Mantan Gubernur Aceh Syamsuddin Mahmud mengembuskan nafas terakhirnya di ruang rawat COVID-19 Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh. Sempat dirawat selama sepekan terakhir, walau sempat membaik, guru besar Universitas Syahkwala ini kemudian masuk perawatan kembali selama 14 hari sebelum meninggal dunia. Syamsuddin Mahmud dikebumikan di desa kelahirannya, yaitu di Gampung Ladak, Jomotan Mutiara Timur, Perenun Kabupaten Pide. Sebelum dibawa pulang keluarga, jenazah sudah disalatkan secara berjemaah di halaman depan Rumah Sakit. Dibawa lagi ke Rumah Sakit, ke pinggiri karena keluhannya lemas. ruang lemas, dan kemudian dirawat kembali di pinggiri. Nah, di RAC ini. Jadi, karena ini membutuhkan penangan yang lebih serius dan lebih kompensif, maka kita rawat ke ruangan yang lebih intensif. Syamsuddin Mahmud tutup usia pada 87 tahun. Dia merupakan Gubernur Aceh periode 1993 sampai dengan tahun 2000. Semasa hidupnya, Syamsuddin juga tercatat sebagai dosen di Universitas Syahkwala.